Anda orang Kristen yang belajar Al-Quran Anda adalah orang goblok Kemudian Anda belajar Al-Quran Buat nyerang orang Islam Tambah goblok Tuh, dia khawatir banget teman-teman Karena fenomena yang terjadi Fakta di lapangan Banyak orang-orang non-muslim Yang mempelajari Al-Quran niatnya menyerang Islam Tapi pada akhirnya Justru dia menemukan hidayah disitu Dan jadi mu'alaf Tujuan saya membaca isi arfuran dan hadis Astagfirullahaladzim Adalah memfitnah Islam Memfitnah Rasulullah Itulah kekilapan yang saya lakukan Sehingga Allah Membalikan hati saya Membuat saya jatuh cinta kepada Rasulullah Membuat saya cinta Sengah mati kepada Islam Membalikan hati saya yang keras Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih ingatkah teman-teman Dengan salah seorang oknum pendeta Penista agama yang lari ke Jerman Ya sama aja sih Sebenernya ini kayak Saipuddin Ibrahim ya Kalau Saipuddin itu kan larinya ke Amerika Nah kalau yang ini Yaitu namanya Joseph Paul Zhang Larinya ke Jerman Sampai sekarang masih terus Menistakan agama Islam Memang sepertinya ada kelompok kaum kafir Ya kafir pembenci agama Islam Yang sengaja membuat seperti ini Maksud saya itu sengaja meletakkan Beberapa orang di luar negeri Untuk menistakan agama Islam Tujuannya agar bisa lolos Dari hukuman Republik Indonesia Terbukti kan sampai sekarang Saipuddin Ibrahim Suniti juga yang baru-baru ini ya Menghina agama Islam Sampai Joseph Paul Zhang juga Yang ada di Jerman Itu sampai sekarang Gak bisa dijerat hukum Negara Republik Indonesia Tapi faktanya Upaya licik yang mereka lakukan ya Tidak berdampak signifikan Terhadap banyaknya orang yang murtad Justru sebaliknya Banyak orang yang menjadi mu'alaf Jadi upaya-upaya yang mereka lakukan itu Malah terbalik hasilnya Mereka harapkan banyak orang yang murtad Tapi malah sebaliknya Banyak orang yang jadi mu'alaf Bahkan sampai timbul kekhawatiran Dari oknum pendeta ini Yang jadi buronan teman-teman ya Saya sebut buronan aja ya Karena memang dia kan buronan Jadi pendeta ini khawatir banget Banyak umat Kristen yang belajar Al-Quran Memang tujuan awalnya untuk nyerang Islam Tapi pada akhirnya jadi mu'alaf teman-teman Sampai dia beri caption di videonya tuh kayak gini Teman-teman baca sendiri aja nih captionnya ya Kita coba simak nih videonya ya Anda orang Kristen Yang belajar Al-Quran Anda adalah orang goblok Itu kan dia bilang Anda orang Kristen yang belajar Al-Quran Anda adalah nih Goblok Tuh dengerin Orang goblok Tuh Siapa yang anggap dia jadi nabi Mujizatnya apa Ya Tanya lagi Buktinya apa Kalau Muhammad itu orang yang dijanjikan Ya Kalau Ya Kelihatannya Kekhawatiran pendeta ini Banyaknya orang Kristen yang belajar Al-Quran Terlihat di awal video tadi ini Saya putar Anda orang Kristen Yang belajar Al-Quran Anda adalah orang goblok Kemudian Anda belajar Al-Quran Buat nyerang orang Islam Tambah goblok Tuh Dia khawatir banget teman-teman Karena fenomena yang terjadi Fakta di lapangan Banyak orang-orang non-muslim Yang mempelajari Al-Quran Niatnya menyerang Islam Tapi pada akhirnya Justru dia menemukan hidayah disitu Dan jadi mu'alaf Contohnya yang dialami Bang Wendy ini Beliau ini adalah orang yang dahulunya Mencoba untuk mencari-cari kesalahan Di dalam Al-Quran Tapi pada akhirnya Masya Allah Allah berikan hidayah kepada Bang Wendy ini Sampai akhirnya terbalik Yang awalnya menyerang Islam Hingga akhirnya jadi seorang mu'alaf Coba kita simak nih Tujuan saya membaca isi arfuran dan hadis Astagfirullahaladzim Adalah memfitnah Islam Memfitnah Rasulullah Saya gak emosional maaf Itulah kekhilafan yang saya lakukan Sehingga Allah Membalikkan hati saya Membuat saya jatuh cinta kepada Rasulullah Membuat saya cinta Sengah mati kepada Islam Membalikkan hati saya yang keras Insya Allah Insya Allah Insya Allah Saya akan menjadi salah satu Mujahid di medan perang Ketika Islam Diperangi oleh siapapun Masya Allah Insya Allah Allah Begitulah seseorang yang Menjemput hidayah Wah luar biasa sekali ya Lanjut lagi nih videonya Ketika saya mencoba untuk memfitnah isi Al-Quran Tentang poligami Oh poligami Saya berusaha memfitnah Rasulullah Walaikum Dia adalah Maaf saya harus mengatakan Ini kesungguhan yang ada di hati saya dulu Saya ingin memfitnah Islam Islam itu keras Mengajarkan perang Islam itu radikal Subhanallah Alhamdulillah Allah putar balik Semuanya dengan isi Al-Quran Semua jawabannya ada disitu Islam cinta damai Islam Menggunakan poligami ini Untuk memuliakan wanita Semua itu terbukti Dengan ilmu sains Semua terjawab Masya Allah Inilah yang ditakuti oleh Joseph Paul Zhang Ketika seseorang belajar Al-Quran Untuk nyerang Islam Tapi pada kenyataannya Dia malah mendapatkan hidayah Dan menjadi seorang mu'alaf Makanya tadi Joseph Paul Zhang kan bilang Anda tidak perlu belajar Al-Quran Untuk nyerang Islam gitu Karena nanti Anda jadi goblok Nah itu dia ketakutan teman-teman ya Takut jamaatnya nanti jadi mu'alaf Makanya disuruh jangan belajar Al-Quran Hal ini juga pernah dialami Seorang mu'alaf yaitu Pak Donditan Mencoba untuk pelajari Al-Quran Akhirnya beliau menemukan Bahwa ternyata kitab suci Yang sebenarnya itu adalah Al-Quran Dan pada saat itulah Memutuskan untuk jadi mu'alaf Coba kita simak nih videonya Masya Allah Ini luar biasa statementnya Orang yang mau menggunakan akalnya Pasti mu'alaf Karena kita bisa lihat Fenomena kesaksian Orang-orang murtadin itu Lucu-lucu ya Kita gak usah tampilin lagi disini Pokoknya lucu-lucu ya Kita lanjut aja Simak video Pak Donditan ini Nah itu ya Jadi yang dimaksud dengan Menggunakan akal itu apa Karena Ternyata Setelah saya mempelajari Kitab saya yang lama Kemudian saya mempelajari juga Kitab-kitab yang lain Sampai akhirnya saya Mempelajari Al-Quran Dengan segala macam isinya Saya bandingkan Akhirnya saya bisa mengambil kesimpulan Bahwa Hanya Al-Quran Yang benar-benar murni Masya Allah Yang diturunkan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Melalui Malaikat Jibril Al-Quran Kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Yang ditujukan Untuk Rahmatan Al-Amin Masya Allah Jadi banyak memang orang yang Mendapatkan hidayah Setelah mempelajari Al-Quran Pak Donditan ini memang Tergolong mu'alaf yang Sangat cerdas teman-teman Banyak video-videonya itu Yang membuat Pendeta itu Pelongak-pelongak Ketika berdialog Dengan Pak Donditan Contohnya video ini nih Coba simak baik-baik Ini lucu nih Tanya saya Tubuhnya Yesus Ilahi nggak? Tubuhnya Yesus? Divine nggak? Tubuhnya Yesus Kalau tubuh kita Ke WC Ada kotoran yang terbuang kan? Iya Itu mahasuci bukan? Kalau Bingung pun Makanya kan di dalam kitab Di dalam apa ya Di dalam Kan dia mengambil rupa Seorang hamba Artinya Memang badannya itu adalah Rupa seorang hamba Artinya memang Dia mengambil bentuk Yang lebih kecil Artinya Yang lebih rendah Nah Itu memang Dalam rangka Tugasnya dia Tapi roh yang ada Di dalam dia itu Mahasuci Saya nggak menanyakan rohnya Saya menanyakan tubuhnya Pertama saya tanya Apa tubuhnya ilah? Bang Luka bilang iya Berarti tubuhnya adalah Tuhan Saya tanya lagi Tubuhnya itu mahasuci nggak? Bang Luka bilang iya Kalau iya Kalau dia ke WC Bawang kotoran Nggak pakai itu mahasuci Ya mahasuci Orang cerdas itu ya bisa berpikir Teman-teman ya Karena kalau salah Dalam menuhankan sesuatu itu Adalah hal yang sangat fatal sekali Kita berharap di dunia Akan ditolong di akhirat nanti Dengan hal yang kita Tuhankan Ternyata Yang kita Tuhankan Juga tidak maha kuasa Juga mengalami kematian Ini kan fatal sekali Jadi gunakanlah akalnya Untuk berpikir Saya itu kalau sudah mereaksi Video-video seperti ini Semakin merasa bersyukur Menjadi seorang muslim Alhamdulillah Semoga kita sampai wafat ya Tetap memegang teguh Iman Islam kita Ketemu lagi di video berikutnya Subscribe dan juga loncengnya Ditekan sebagai notifikasi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton